Ya pemirsa, sebagai mata dan telinga Master Cheng Yen, relawan jurnalistik seci atau relawan Chen San Mei, tak henti-hentinya mengembangkan kemampuan mereka. Salah satunya dengan belajar di camp pelatihan penulisan artikel dan fotografi. Camp yang berlangsung di Sidikalang ini memberikan peserta ilmu jurnalistik melalui teori dan praktik yang menyenangkan. Lili Hermanto, salah seorang relawan senior jurnalistik seci atau yang biasa dikenal dengan relawan Chen San Mei. Chen San Mei sendiri memiliki arti kebenaran, kebajikan serta keindahan. Ia telah bergabung menjadi relawan Chen San Mei sejak tahun 2010 dan mengambil fokus pada bidang fotografi. Ternyata di dalam Chen San Mei ini kita bisa masuk di semua misi. Mau misi amal, misi pengobatan, misi budaya humanis, misi pendidikan, kita semua bisa masuk. Artinya di Chen San Mei ini kita bisa melihat semua misi-misi yang ada di seci. Nah, makanya saya punya cita-cita, punya impian kita mengembangkan Chen San Mei kita ini. Kecintaannya pada dunia fotografi, menuntunnya menjadi sosok relawan senior Chen San Mei. Ia beserta rekan lainnya mencetuskan sebuah ide untuk mengadakan kem pelatihan selama dua hari guna memberikan wadah edukasi penulisan artikel dan fotografi yang menyenangkan bagi relawan seci yang tertarik pada dunia jurnalistik. Dalam pelatihan jurnalistik ini, ia diberikan kepercayaan menjadi mentor fotografi bagi peserta. Ia menjelaskan bahwa seci memiliki budaya fotografi yang berbeda dari yang umum. Teknik pengambilan gambar di seci menekankan keindahan pada setiap jepretannya, yakni pada detail sentuhan, senyuman, dan sukacita yang terekam di dalam gambar khususnya ketika berkegiatan amal kemanusiaan. Selain itu, gambar harus memiliki ruang yang luas di berbagai sisi foto agar objek jelas terlihat dan tidak terpotong. Pelajaran baru pun dibagikan oleh Lili Hermanto kepada para peserta Kem Chen Sanmei melalui sesi praktik. Ia mendampingi peserta fotografi yang dihadapkan pada dua situasi yang berbeda, yaitu kunjungan kasih ke rumah penerima bantuan dan pemberian bantuan sembako. Pada praktik ini, ia meminta peserta untuk cepat tanggap mengabadikan momen sesuai dengan kaedah seci sebagai gambar pendukung artikel yang akan dipublikasikan. Nuraina, selaku relawan senior Chen Sanmei, yang juga bertanggung jawab menjadi mentor penulisan artikel, merasa sangat terbantu dengan kiprah Lili Hermanto. Baginya, Lili Hermanto adalah orang yang mudah diajak bekerja sama. Kalau Lili Hermanto Sesung itu sosok yang mau bekerja dan termasuk giat. Nah, di Chen Sanmei juga sesung Lili Hermanto lebih ke foto. Nah, terus setiap kegiatan kalau kita ajak, sesung Lili Hermanto pun tidak pernah menolak. Nah, kalau Lili Hermanto Sesung di bagian foto itu sangat bagus ya. Nah, anglenya juga sudah sangat bagus dan kerjasamanya juga dengan kita juga tidak ada masalah. Pelatihan dilakukan selama dua hari, dengan 30 peserta dan 8 mentor di dalamnya. Pada hari pertama, pelatihan dimulai pada sore hari yang diisi dengan materi penulisan artikel. Pada sesi ini, peserta diminta untuk memperhatikan kerangka penulisan artikel yang meliputi riset, peliputan, pengenalan diri sebagai jurnalis, wawancara, dan mulai menulis apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kesokan hari, peserta mendapatkan pelatihan fotografi. Kem Censanme Seci tidak hanya berfokus pada ilmu-ilmu jurnalistik yang dibagikan. Pada kem ini, seluruh relawan Seci juga menyebarkan cinta kasih melalui berbagai permainan kekompakan dan kejujuran. Kebahagiaan terpancar melalui raut wajah mereka. Termasuk Yanti, salah seorang relawan Seci yang bersyukur dapat mengikuti pelatihan ini. Saya ingin gabung di Censanme lantaran, saya ingin berfoto dengan, saya berusaha mempraktikkan di tempat, apa, survei kasus, ia kan supaya memfotokan gambar yang bisa kita ambilkan yang dengan bagus. Kesannya sangat mengesankan adalah sesuatu yang sangat terhatat melatih kami selama ini, dalam dua hari ini. Para relawan Censanme adalah perekam sejarah yang menyebarkan cinta kasih melalui karya. Semoga Jejak Seci dapat selalu terangkum dengan indah melalui tangan mereka. Sekian program Bingkai Sumatra, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!